Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya Wisnari Bawabunukoro Kali ini saya akan membahas Pertambahan bilangan heksa Penambahan bilangan heksa Dapat dilakukan dengan cara Sebagai berikut, tambahkan masing-masing Dengan desimal, konversi Hasilnya ke heksa Jika hasil penambahan Terdiri dari dua digit, maka digit Paling kiri merupakan carry off Pertambahan bilangan berikutnya Contohnya BAD Heksa desimal Dikurang 431 Heksa desimal D 13 13 ditambah 1 14 14 14 Sama dengan nilainya E E A10 ditambah 3 13 13 sama dengan D D heksa desimalnya Sedangkan B ditambah 4 B itu 12 12 11 11 ditambah 4 15 F Jadi BAD BAD Heksa desimal Ditambah 4 31 Sama dengan F DE Heksa desimal Soal Apabila bilangan heksa Yang A nya adalah 9A Heksa Ditambah dengan Bilangan Yang B nya adalah 4 3 Heksa desimal A plus B Sama dengan A ditambah 3 Sama dengan 13 D Sedangkan 9 Ditambah 4 D Jadi 9A Heksa desimal Ditambah 4 3 Heksa desimal Sama dengan D D Heksa desimal Kedua Soal Bilangan heksa desimal A adalah nilainya E 8 Heksa desimal Dan bilangan B Adalah 9 Heksa 9A Heksa desimal Akan Dijumlahkan Ditambah Catatan Jika nilai penyumlahan Lebih dari 16 Maka Hasilnya Dikurang dengan 16 Dan Angka paling kiri Ditulis Menjadi Hasil penyumlahan Serta Di depannya Menjadi Kiri Contoh Jawab Nilai E 8 Ditambah 9A Heksa desimal Gitu 8 Ditambah A A 11 Ditambah 8 Berarti 19 19 Sudah Lebih dari 16 Berarti 19 Dikurang 16 19 19 Dikurang 16 8 Ditambah 19 19 Dikurang 16 3 3 E E E Sorry Saya ulang 8 Dikurang 10 Sama dengan 2 E Dikurang 9 E E itu 14 14 14 Dikurang 9 14 Dikurang 9 Sama 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 Dengan Carry Kenapa Carry Karena Dipinjam 1 Dari Di Belakang Jadi E 14 Dikurang 9 Dikurang 1 14 15 15 Dikurang 9 8 1 1 Tetap Di depannya Karena ada Carry Dihitung Di depannya Jadi E 8 Ditambah E E 8 Ditambah 9 A Sama Dengan 182 Heksadesimal Pengurangan Bilangan Heksa Pengurangan Bilangan Heksa Dilakukan Dengan Cara Konversi Bilangan Yang Akan Dikurang Ke Desimal Kurangi Setiap Bilangan Secara Desimal Jika Bilangan Yang Dikurang Lebih Kecil Dari Bilangan Pengurang Maka Pinjam Atau Boroh Dari Sebelah Kiri Yang Dikonversi Kan Pula Ke Desimal Contoh 12 E 1 Heksadesimal Dikurang 6 2 7 Heksadesimal 1 Dikurang 7 Gak Bisa Pinjam Dari Sini 1 16 Ini Soalnya 16 16 Pinjam 16 Ditambah 1 Dikurang 7 17 Dikurang 7 10 10 Itu Adalah A E E 2 E 2 E Itu Adalah 14 14 Dikurang 2 Karena Tadi Sudah Dipinjam 1 Di Belakang Berarti Dipinjam 1 Dipinjam 1 Menjadi 14 Ditambah 1 15 14 Dikurang 2 Dikurang 1 Sama Dengan 11 Hasilnya B 2 Dipinjam 2 Dikurang 6 Karena Lebih ini Pinjam 1 Kedepan Diboro Kedepan Jadi 16 Ditambah 2 16 Ditambah 2 17 17 Dikurang 6 18 18 Dikurang 6 Sama Dengan 12 Atau C 1 Karena Sudah Dipinjam Jadi 1 Dikurang 1 Dikurang 0 Jadi 0 Jadi 0 Jadi 1 2 E 1 Dikurang Heksadesimal Dikurang 6 2 7 Heksadesimal Sama Sama Dengan C B A Heksadesimal Demikian Youtube Saya Pembelajaran Saya Kali ini Sampai Ketemu lagi Di Berikutnya Jangan Jangan Lupa Like And Subscribe Di Channel Youtube Saya Wisnu Haribu Bila Taufiq Wadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh